Berita pertama, Panglima Pajaji memberikan ultimatum untuk Panglima Jilang yang dinilai ikut campur soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Diketahui Panglima Jilang ikut melaporkan Roki Gerung ke para skrim buntut kasus dugaan penghinaan Presiden Jokowi Dodo terkait pembangunan IKN. Panglima Pajaji memperingatkan agar Panglima Jilang tidak ikut campur urusan politik. Pernyataan itu disampaikan Panglima Pajaji melalui akun Facebooknya pada Senin 14 Agustus 2023. Ia mengaku merupakan sosok yang selalu mendukung dan membela Panglima Jilang di masa lampau. Tak hanya itu, Pajaji pun mengaku sangat memuliakan dan membanggakan Panglima Jilang. Namun kini sikap tersebut berubah menjadi kekecewaan lantaran tindakan Panglima Jilang yang dinilai tidak bijaksana. Meski masih berseteru, namun Panglima Pajaji mengaku rindu dengan sosok Panglima Jilang di masa lampau. Bahkan pengikut Panglima Pajaji berharap sosok Panglima Jilang yang dulu kembali lagi. Secara tegas, Panglima Pajaji memberikan ultimatum agar Panglima Jilang kembali ke habitatnya. Ia pun memperingatkan agar Panglima Jilang tidak ikut campur urusan politik. Hal itu dikarenakan sosok Jilang merupakan seorang Panglima yang harus sadar menempatkan diri. Dan kami mau beliau kembali ke habitatnya lagi. Tidak boleh ikut campur urusan-urusan politik. Tidak boleh. Sebab Anda Panglima, Anda harus tahu mendapatkan diri dan posisi Anda harus di mana. Itu yang kami inginkan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Terima kasih.